Abang tahu teh tarik? Itu bapak aku yang narik karena suka mainin anak orang. Itu tehnya nunggak, nggak bayar cicilan, makanya ditarik sama bapak kau. Gitu aja kau pamer-pamerkan. Kau tahu kenapa bulu kuduk berdiri? Kursinya diambil sama bapak aku buat jadi anggota DPR. Bang mau nanya, tapi nggak usah jawab, bisa. Kan kau nggak mau dijawab, tapi kau mau nanya. Ketujuan hidup kau apa? Kalau kau nggak mau dijawab, nggak usah kau ketik. Kau usah kau tanya di sini, mancing dana orang, naik aja. Bulan, naik, kau bikin. Apa-apa aja ini? Bang, kenapa kalau orang disentil matanya pasti keluar air mata? Nggak, kalau aku kau sentil nggak keluar air mataku. Aku yang keluar, aku cari kau ya. Kita sentil-sentilan mata aja lah. Sakit kali mata disentil. Dan itu apa kau tanya ini? Ya pasti orang emosi lah kalau matanya disentil. Terpancing terus naik. Bang Jenda, kalau kita nafas di sebelah orang meninggal itu termasuk sombong. Aduh, dari mana datang pertanyaan ini loh? Sakit tebakku. Marsyanda, kalau di samping orang meninggal, kau nggak nafas, nyusul kau nanti. Bang, aku lupa mau nanya apa. Terus kenapa tetap kau ketik, dek? Hah? Aku nanya bayi-bayi ini ya. Bayi kali aku nanya. Aku nggak mau emosi. Nggak mau marah. Hah? Kalau udah ingat, besok baru kau balik lagi. Kau tanya. Jangan udah tau. Aku nggak mau nanya apa. Kau tetap mau tulis di situ. Hah? Bang, dinosaurus kalau lagi gabut biasanya ngapain? Si men TikTok dia. Nontonin cewek joget-joget perutnya nampak-nampak. Habis itu di-follow IG-nya komen-komen instastory. Mana tau aku dinosaurus ngapain? Aku belum lahir. Emang aku pitekan terobos erek? Bang, di rumah banyak tau. Gede-gede cara ngusirnya gimana. Kirim ke rumahku aja. Ya kirim. Banyak tau. Ini kurang M ya kan? Aduh, jadi salah sangka orang gara-gara kau. M-nya mana? Ah. Kau tau serangan jantung? Itu bapakku yang nyerang dia di luar. Nah lah, begini aja kau pamerkan. Kau tau bibir pantai? Di kulum sama bapak aku. Ah, lebih hebat mana kau mau pamer-pamer bapak sama aku? Ah. Bang, kalau mobil mogok kenapa harus di-direct? Terus kau mau nyapa? Hah? Didoain? Orang sakit tuh didoain biar cepat sembuh. Atau nasib bangsa ini tuh didoain. Biar lebih baik dari yang sekarang ini. Tak apa-apa aja pagi-pagi bikin naik darah, naik gula kau. Bang, kata orang, railah mimpimu setinggi langit walaupun... Walaupun apa gak selesai pertanyaan kau kan? Pertanyaannya gak gagah aja. Takut orang di rumah ini gara-gara kau ya. Tengok ini, tengok ini ya. Jadi takut dia tuh. Aduh, jiwa maaf ya. Aku kepancingnya mus... Bang, kenapa pesawat gak punya spion? Ntar kalau mau liat belakang gimana? Enggak! Pesawat gak perlu spion dia. Kalau mau liat belakang, ada keneknya nanti yang keluar. Nengok kayak gitu. Aman belakang, aman, aman. Tarik. Us, us, terus, terus, us. Gua usianya 15 udah mens. Kok abang gua usia 18 belum mens ya? Apa itu normal? Oh, normal itu normal. Kayaknya yang gak normal itu kepala kau. Kau itu bocor alus ya. Bocor alus, tapi keliling. Enggak aja pertanyaannya. Bang, emang bener kalau parto ke tempat pesta jadi party? Please jawab buat TSS2. Rusak pendidikan Indonesia gara-gara kau! S2 kayak begini. Terus kalau diiket politik jadi partai. Terus kalau dijungkir-jungkir balik jadi parkur. Terus kalau ada kelanjutannya jadi part 3, part 4, part... Bang, matahari kalau diajari berenang gak akan tenggelam. Oh iya, jadi pandai dia berenang. Matahari pandai berenang kau gosong abis. Siapa mau ajarin matahari berenang? Gak aja pertanyaannya ini. Capek kali ngeladen norengin terus lo. Mereka... Bang, kenapa ikan hidupnya di air? Kasian, kedinginan. Aku kasian sama kau. Kok bisa ada pola pikir kau kayak gini? Aduh... Yaudah kau kawannya aja dia di sana. Bawa selimut. Biar kau selimutnya dia. Biar gak kedinginan dia. Capek kali ngeladen ini kau. Bang, kenapa burung bisa terbang? Enggak, gak semua burung bisa terbang. Ada burung yang dia gak bisa terbang. Dia bisanya berenang. Bentuknya mengemaskan. Bisa digoyang-goyang. Pokoknya menyenangkan. Burung pingwin. Bang, marah dong. Tapi mulutnya jangan digerakkan. Oh ya bang, mau tanya kenapa kue cuma bisa dimakan, gak bisa dijadikan sabun mandi. Astaga! Apa ini? Kok mau nyari sensasi apa sih? Sabun mandi kurang licin buat kau. Kurang dapat sensasinya. Sampai kue mau kau pakai. Awas lecek kau nanti. Bang, serius mau nanya? Oke, mau nanya apa? Pertanyaan kau mana? Hah? Kau bilang kau serius mau nanya? Pertanyaan kau gak ada. Terpancing yang mau seorang terus kau bikin? Mau serius nanya kayak gini mana seriusnya? Bang, kenapa kalau orang kesemutan gak pernah ada semutnya? Oh gak ada semutnya memang itu hantunya. Hantunya hantu semut yang pernah kau injak. Yang pernah kau matikan balas dendam dia. Makanya gak nampak dia semutnya dimana. Entah apa loh pertanyaannya. Ancing. Harga bolocok. Bang, volley, bang, volley, bang. Aku tahu face sama kesem memang dekat. Tapi gak gini juga. Ini pasti bukan typo ini. Ini pasti sengaja buat mancing. Darah naik. Gula naik. Aduh. Udah mendidih kali aku ini mau kuapakan. Bang, kawinin cacing gimana? Ada lagi kayak begini cacing mau dikawinin. Kemarin katanya mau ngawinin babi biar halal. Sekarang cacing mau dikawinin. Mau kebawa ke KUA. Kayak mana caranya? Cacing dalam tanah terus kalau nanti hidup dimana? Mancing-mancing emosi orang aja terus. Bang, apakah orang yang mulutnya ember bisa dipakai buat mandi? Itu kan cuma istilah aja loh mulut ember. Bukan ember betulan mulutnya. Emangnya kalau mulut ember terus dibuka mulutnya ada gayung di dalam? Kan enggak. Ada jentik-jentik nyamuk lagi berenang. Kan enggak gitu. Terus di pinggirannya ada tulisan anti pecah. Itu kan istilah aja adalah istilah muka tembok. Emangnya kalau muka tembok terus mukanya bisa dicoret-coret gitu. Terus kalau mata keranjang, keranjangnya bisa dipakai buat belanja. Eh bentar. Kalau mata keranjang bisa dipakai buat belanja. Porotin aja uangnya ya kan. Minta dibeliin ipon. Minta bayarin kosan. Minta beli laptop. Tapi kalau mau beli laptop, di laptop store Indonesia aja. Di situ pusatnya penjualan laptop berbagai merek dan tipe lengkap. Harganya bersaing. Kualitasnya oke punya. Jadi di laptop store Indonesia aja ya. Om, apa bedanya? Titik-titik-titik. Disuruhnya aku nebak pertanyaannya entah apa. Disuruh aku lagi ngejawab. Pertanyaan enggak jelas. Mau apa aku jawab? Apa bedanya? Titik-titik harus ada apa yang mau dibedakan? Hiu tenggelam kenapa enggak mati ya? Oh belum waktunya mati. Belum ajalnya mati. Ya belum waktunya mati dia enggak akan mati lah. Bang, kenapa biji dalam buah jambu kecil? Sekarang biji-bijian ditanya sama aku ya. Apalagi mau aku jawab ini. Biji jambu kecil karena batangnya agak besar. Dan akarnya berserabut. Biasa itu kalau batang besar, akar serabut. Bijinya kecil ya. Bang, anak saya umur 9 bulan. Kenapa belum bisa cari duit sendiri ya bang? Apakah itu normal? Hah? Enggak normal ini? Enggak normal? Kok bisa dia punya orang tua kayak kau? Kau yang enggak normal. Nih bang, menurut abang mendingan mana? Bang, menurutku mendingan kau mandi. Enggak usah nanya-nanya. Pertanyaan kau enggak jelas ini kalau ada mendingan ini berbandingan. Harus ada beberapa yang harus dibandingkan. Ini kan enggak jelas. Emosi terus orang dibikin. Bang, saya kerja di Indomaret. Sedangkan istri saya di Alphamart. Kira-kira anak saya ikut mana ya? Anak kau harusnya ikut senang. Bapak mamanya kerja. Enggak-enggak aja loh. Pertanyaannya cuma berkara kerjaan aja. Anak mau dipisah-pisah. Bang, kenapa ya lo mau makan nunggu nasinya matang? Jadi kamu nunggu apa? Nunggu pilkada? Enggak makan. Makan nanti kau. Laginya nasi harus matang. Lo baru dimakan. Kamu makan beras? Emangnya kau burung apa? Tak apa-apa aja pertanyaannya. Lo mancing darah orang naik terus. Bang, kenapa beli sebut tangannya? Dikasih bukan sebut sama tangan. Kenapa masih ada pertanyaan kayak gini? Loh, aku jawab berkali-kali. Memangnya kau kalau beli ayam kampus, kau langsung jadi rektor. Dapat kampus kau. Memangnya kalau kau beli sarung gajah, duduk kepala kau diduduki gajah. Bang, beca. Enggak. Enggak. Udah mau nyampe kok deket aku. Ini lagian aku lagi otw kesini. Ada yang mau jemput aku. Enggak. Enggak. Enggak mohonnya beca aku. Enggak. Udah, udah, udah. Udah, udah. Ini deket lagi aku kok ini aku jalan. Bang, kau tahu kuntilanak? Itu bapakku yang hamil. Bapak kau susah ngesot kali ya. Enggak, enggak. Jangan milih kuntilanak. Terus bapak kau tahu jawab enggak. Enggak gini-gini mancing emosi nih. Tak apa-apa. Bapaknya enggak jelas loh anak ini loh. Bang, caranya mandi biar enggak basah. Oh, gampang. Kau mau mandi tapi kau enggak mau basah kan. Setiap kali kau mandi pakai kau jas hujan itu. Enggak akan basah kau. Ya, pakai kau jas hujan. Otak kau jangan kau pakai. Bang, bapakku itu benar bapakku. Enggak tahu aku siapa bapakmu, siapa kau. Aku enggak kenal sama kau. Sama mamakmu tanya. Dari situ kau tahu nanti. Mamakmu dulu pergaulannya kayak mana. Bebas apa enggak. Bisa kau bikin kesimpulan. Tidak apa-apa aja pertanyaannya mancing dari orang. Jangan dipegang bang. Saya mau nanya. Jarleman. Apa hubungannya megang sama nanya? Enggak ada. Dan lagi tanganku di sini dua-duanya nih. Ini enggak ada. Apa hubungannya megang-megang? Kok lo mau nanya kanya aja situ? Mancing orang emosi aja. Bang, kenapa magic jar dibuka keluar nasi? Ya keluar nasi lah. Kamunya keluar apa? Keluar atalilintar. Begitu dibuka, asyap. Dibuka, gigi jaga. Yang jaga. Apa? Apa? Apa siapa siapa siapa? Enggak itu tadi kan. Apa gigi jaga? Gigi jaga. Kan lagu kau kalau dibuka. Kau ledeain aku ya? Enggak tahu. Mau ledeain aku? Enggak bukan meledek. Itu tadi kalau dibuka magic jar keluar atas. Yaudah. Diledeain aku berarti ya? Enggak. 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 Yaudah. Enggak. Magic jar dibuka. Enggak. 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 Magic jar dibuka yang keluar. Enggak keluar karne ilias. Kamu karne ilias yang keluar. Bukan atalilintar ya. Bukan atalilintar. Enggak ada gigi jaga. Enggak ada. Enggak ada. Asyap. Enggak ada. Enggak ada. Bang, kenapa mata kaki enggak bisa lihat? Aduh, ada lagi pertanyaan kayak gini. Kepala cabang juga itu enggak ada cabangnya, kepalanya. Daun telinga ini enggak ada kloropil ya. Tulang kering itu enggak musim kemarau di situ. Banting tulang bukan tulang yang dibanting. Kalau tulang dibanting dengan tulang nanti marah. Bang, kenapa ya kok telinga ada di sebelah pipi? Tolong. Telinga di samping mata kaki nanti pas banjir kena becek. Terendam telinga kau. Udah bagus ada di situ. Kok pertanyakan lagi? Bang, saya... Kok gini semua sih pertanyaan kalian gue ya? Pertanyaan enggak lengkap. Belum selesai udah dikirim. Ini apa? Ini habis baterai juga lagi ngetik mati HP kau. Atau kok lagi ngetik di motor, di jamret orang HP kau. Atau diambil guru BP kau main HP di kelas. Bang, kenapa cicok? Bentar bang, mamak saya manggil. Hah? Nantulah marahin aja nih anaknya. Enggak jelas main HP terus. Udah gitu pertanyaannya enggak-enggak aja loh. Bang, kenapa cicak putusin ekornya? Emang enggak bisa diomongin baik-baik harus putus? Enggak jelas anak nantulah ini. Bang, kekos dong. Enggak ada temen nih. Kau siapa? Aku enggak kenal sama kau. Nyuruh-nyuruh kekos. Enggak kenal aku ini. Kalau kayak gini pasti mau ngincar badan aku aja nih. Yang kayak gini-gini nih cewek kerjaannya. Serlok. Ya? Tewe. Bang, kalau aku jadi zombie terus aku gigit kau itu termasuk dosa. Enggak kau ada masalah pribadi sama aku ya. Sampai udah jadi zombie pun kau mau incar aku. Ada masalah apa kau? Ya berdosa lah. Apalagi kalau kau gigitnya pakai nafsu. Gigit-gigit kecil dengan nafsu. Ya itu dosa namanya. Enggak boleh. Nama lain dari bayi apa bang? Kamu berharap aku jawab baby kan? Romantis-romantisan kan? Di kampungku enggak ada kayak gitu romantis-romantisan. Kalau nama lain bayi di kampungku. Anak siapa ini? Cantik kali. Padahal anaknya sendiri. Lupa dia sama anaknya. Lupa ingatan bapaknya. Abang tahu air terjun? Bapak aku yang dorong dia ke bawah. Alaaah. Baru mendorong air aja kau pamer-pamerin. Kau tahu angin puting beliung? Nah itu putingnya itu dicubit sama bapak aku. Makanya ngamuk dia. Hei. Ngomong apa itu ngomong. Bang, apakah bisa laki-laki pakai sampo hijab? Bisa. Siapa yang larang? Mau kau pakai satu botol sekaligus pun enggak apa-apa. Kau pakai satu pabrik pun enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau samponya kau makan. Itu enggak boleh. Atau botolnya kau lempar ke kepala bapak kau itu enggak sopan. Bang, kenapa pulsa enggak bisa dibungkus? Oh mungkin minumannya kurang bagus tuh. Kau juga cuma pakai amer kau berharap mau bungkus. Tekilah bikin. Nanti kalau dorongannya udah pas, nah, udah goyang-goyang dia, bungkus.